Baik, ya hanya sayang sekali ya, saya pikir Pak Ustadz fokus kepada jawaban, tapi ternyata malah ngelatur kemana-mana, ini sangat disayangkan Saya pikir tadi ada jawaban Pak Ustadz yang saya fokuskan mengenai Pertanyaan saya dijawab dulu, buktinya apa? Baik, ini waktu saya ya, sebentar ini Pak Ustadz waktu saya ya, baik Jadi yang tadi saya utarakan itu sama sekali tidak disentuh, ingat tema kita ini loh Kita gak usah lari kemana-mana apakah Muhammad baca Quran ini Saya bisa buktikan bahwa Quran itu gak ada hubungannya sama Muhammad Bahwa Quran itu gak ada, gak jelas penulisnya siapa Saya bahkan pernah membuat tantangan kalau ada umat muslim yang bisa menunjukkan siapa penulis Quran menurut Quran itu sendiri Saya pernah mengatakan saya akan lompat dari Monas Bahwa Quran diverifikasi oleh Muhammad, penulis Quran itu Zaid bin Sabi dan lain sebagainya Semua itu tidak bersumber dari Quran, Ustadz tuami Semua itu tidak bersumber dari Quran, semua bersumber dari luar hal Quran Makanya saya pengen fokus Saya pengen fokus saja, biar kita gak kemana-mana Yang kita bahas adalah peristiwa datangnya Malaikat Gabriel kepada Zakaria Seorang tua yang istrinya juga sudah tua, sudah mandul, sudah lanjut usia yang tidak punya anak Nah dimana Malaikat Gabriel ini memberi kabar kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung Tapi kalau anda baca Quran, narasi seperti itu tidak ada Nih, narasi dalam Qurannya seperti ini Dikatakan di dalam Quran bahwasannya Tidak ada di sini dikatakan bahwa anak ini adalah anaknya Zakaria Gak ada loh Misalnya saya ngomong sama anda begini Eh Wafi, saya gembirakan kamu dengan Tony ya Saya gembirakan kamu dengan Tono ya Tono siapa? Siapa Tono? Kan belum lahir Belum lahir, belum ada Makanya saya bilang narasi yang dalam Quran ini dikatakan begini Yahya ini siapa ustad? Makanya dalam narasi Quran ini dikatakan Di ayat selanjutnya Zakaria berkata Bagaimana mungkin saya punya anak loh Yang ngomong dia akan punya anak siapa? Gak ada yang ngomong bahwa dia akan punya anak di sini Hanya dikatakan akan digembirakan dengan anak Seorang anak laki-laki bernama Yahya Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Nah, kata-kata kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya Tadi yang saya bilang tidak masuk akal Nih loh, tolong ya Kalau gambar saya di depan jadi agak ini Nih, saya balik aja nih Biar kelihatan Nih, tolong di layar nih Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Ini kan seolah-olah bahwa yang datang kepada Zakaria ini pernah ngasih nama Berkali-kali ngasih nama Namanya kembar-kembar terus Terus akhirnya sekarang dikasih nama yang berbeda Makanya ini aneh Nah, lalu ayat ini direvisi oleh Ali Imran Nih, ini revisinya nih Saya udah rapikan nih Nih, disini dikatakan begini nih Di dalam versi Ali Imran Nih, versi Ali Imran dikatakan bahwa Yang datang kepada Nih nih, ini udah di depan layar ya Malaikat berkata Kepada Zakaria Sedang iaman Disini dikatakan Di Ali Imran 39 dikatakan In an allah Sesungguhnya Allah Perhatikan Versi Ali Imran 39 Bukan sesungguhnya All, bukan Bukan kami memberi kabar gembira kepadamu Tapi Sesungguhnya Allah Makanya ini terjadi revisi Di dalam Quran Kelihatan Ustadz Wapi di depan Jelas kelihatan ya Versi Ali Imran 39 Kata-katanya bukan Sesungguhnya kami Bukan kami Bukan Inna nubasyiruka Tetapi An allah An allah Yubasyiruka Nah, kata-katanya juga berbeda nih Kalau versi Ali Imran Kata-katanya begini Sesungguhnya Allah Memberitakan Menggembirakan kamu dengan Yahya Ya Ini bayangkan Tanda kurung semua ini isinya Biar Biar Quran itu seperti Bisa dipahami Karena kalau gak ada tanda kurungnya Memang memusingkan Nih Sesungguhnya Allah Menggembirakan kamu Dengan Yahya Yang membenarkan Kalimat dari Allah Menjadi ikutan Menahan diri Ini beda dengan yang Maria Mai 7 Dikatakan Wahai Zakaria Kami Bukan An allah Tapi Inna nubasyiruka Beda Kata-katanya juga gak ada disini Membenarkan kalimat Yang disini juga Sedangkan Bigulam Bigulam Nismuhu Namanya Yahya Tapi yang versi Mariam Bukan Bigulam Nismuhu Yahya Nggak ada kata-kata Nama Jadi terjadi Revisi disini Nah Inilah menjadi Satu indikasi Menjadi bukti Bahwasannya Penulis awal Quran ini Ingin merevisi Apa yang ada Di dalam Mariam Ataupun Mariam mengoreksi Alimron Atau Alimron yang mengoreksi Mariam Kalau kita menyampingkan Ada ayat-ayat Makiyah dan Madaniah Begitu Silahkan Saya harap Pak Ustadz fokus aja Ini ke layar Saya sudah bikinkan Di layar Biar jadi tinggal baca Ini Nih ya Kelihatan jelasnya Nih Bandingannya Oke Jangan kemana-mana Coba ini langsung Dibahas lah Oke Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Di dalam Surah Mariam Kata Mas Edis Ini saya belum bertanya Teman-teman ya Ini saya fokus Menjawab Mas Edis dulu Kita bermain-main dulu Dengan pertanyaan Mas Edis Karena kalau saya bertanya Suatu kali Dia langsung tumbang nanti Saya menikmati Berdiskusian ini ya Daripada Gada kerjaan ini ya Jadi begini Mas Edis Tadi Mas Edis Menatakan di dalam Surah Mariam Itu Dikatakan ya Di dalam ayat tujuhnya kan Kalau kita baca kan Begini Ya Zakaria Innan nubasyiruka Bi gulamin ismuhu Yahya Lam naja'an lehu Min qoblu samiyya Jadi wahai Zakaria Sesungguhnya kami Memberikan kabar gembira Dengan datangnya Seorang laki-laki Yang bernama Yahya Sebelumnya Tidak ada yang bernama Yahya itu Tidak dipakai nama Yahya itu Nah Disini kan belum tentu anaknya Kata Mas Edis Belum tentu anaknya Seorang laki-laki ini siapanya Kan tidak dijelaskan Loh iya Memang di ayat itu Tidak dijelaskan siapanya Makanya kalau baca ayat Itu dari awal Mas Edis Kalau kita baca dari awal Itu kan tentang Jawaban Allah Ketika Nabi Zakaria Berdoa Ingin punya anak Mas Edis Kita baca ya Dari ayat pertama Mikro Dengan suara yang lembut Lalu apa? Doa Nabi Zakaria Nabi Zakaria berdoa Doanya apa? Wa inni khiftul mawaliyah Min warai Wa kanati mra'ati Akira Fahabli Mil ladunka waliyah Dan sungguh aku khawatir Terhadap kerabatku Sepeninggalku Ya Allah Padahal istriku Seorang yang Mandul Nah Ini doa mau minta Anak itu Mas Edis Yang mandul Maka anugrahilah aku Seorang anak Di sisimu Jadi kalau dibaca Satu ayat Ayat sebelumnya Agak dibaca Ya belum Lider sampean Ya Jadi Ini doa minta anak Lalu Yang akan Mewarisi aku Dan mewarisi Dari keluarga Ya'kub Dan jadikanlah dia Ya Tuhanku Seorang yang diriboy Anak nantinya Yang akan lahir ini Minta diriboy Kan seperti itu Baru Setelah minta doa Pengen punya anak Kemudian Allah menjawab Doa itu Mas Edis Ya Zakaria Inna nubasyiruka Biulamin ismuhu Yahya Lamna ja'allahu Mingkobelu samiyya Wahai Zakaria Kata Allah Setelah Nabi Zakaria Berdoa Sekian lama Sesungguhnya kami Mengabarkan Kabar gembira Kepada kamu Dengan datangnya Seorang laki-laki Yang bernama Yahya Yang sebelumnya Tidak ada nama Yang seperti dia Jadi itu adalah Jawaban dari Allah Mas Edis Kalau kemudian Di dalam surah Ali Imran Tidak ada ismu Hanya Bi Yahya Kemudian di dalam Surah Ali Imran Tertulis Inna Allah Bukan Inna Apakah ini direvisi Ini kan Gebrul sekali Revisi itu apa sih Definisinya Revisi itu Definisinya apa Mas Edis Kalau Anda Menunjukkan Ini adalah Revisi Maka Anda Harus tahu Bahwa ketika Allah menyampaikan Dalam surah Mariam Dan menyampaikan Di dalam surah Ali Imran Itu ada Bentuk Perubahan Cerita Itu kan Lafadnya saja Yang berbeda Maknanya sama Mas Edis Sama dengan Begini Aku besok Pagi Pergi ke Pasar Dengan Kata-kata Besok Jam 6 Setelah Subuh Aku pergi Ke pasar Kan sama-sama Pagi Gitu loh Cuma Lafadnya Berbeda Sama ketika Bible Mengatakan Nah Kalau Bible Ini jelas-jelas Direvisi Mas Edis Anda Buka Di dalam Contohnya Ulangan 32 Nomor 8 Ulangan 32 Nomor 8 Antara Septuagint Dengan Mesorah Itu Berbeda Itu Sangat Berbeda Mas Edis Berbeda Sekali Itu Revisi Namanya Karena Septuagint Jauh Lebih tua Daripada Mesorah Yang Datangnya Kemudian Hanya Abad Ke 10 Belakangan Itu Revisi Namanya Kalau Bible Penuh Dengan Revisi Banyak Gitu Baik Baik Saya tanggapi Ya Saya tanggapi Pak Ustadz Satu Pengakuan Anda Bahwa terjadi Perubahan Ini Sangat Sangat Oke Baik 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 Ini Pengakuan Dari dia Bahwa Bahwa Quran Terjadi Perubahan Satu Pengakuan Itu Tolong Nanti Di Record Nanti Mantap Itu Tadi Tadi Ini Kerekam Baik Ya Tadi Satu Pengakuan Jujur Adanya Perubahan Revisi Arti Revisi Sendiri Itu Adalah Perubahan Pak Ustadz Perhatikan Perhatikan Alihimron Ayat 39 Kata-katanya Bukan Inna Tapi Annaloha Sesungguhnya Allah Tapi Versi Mariam Mengatakan Inna Nugashiruka Jadi yang ngomong ini Siapa Makanya Saya bilang Ini masih Kontroversi Kalau Inna Maka Dia langsung Ngomong Kami Sesungguhnya Kami Tapi Kalau Annaloha Dia ngomongin Omongannya Orang Bukan Dia langsung Yang ngomong Tolong Perhatikan Sini Biar Nggak Ilang Poin Kita Jadi Anda Sudah Mengakui Adanya Perubahan Nah Lalu Anda Mengatakan Sumpama Gini Besok Saya akan Kepasar Jam 6 Pagi Lalu Nanti Jam 6 Pagi Saya akan Kepasar Betul Itu Masih Bisa Kita Singkronkan Masih Bisa Kita Gabungkan Jadi Satu Kalimat Yang Berbeda Itu Betul Saya Sepakat Dengan Tapi Kalau Dua Kalimat Ini Versi Mariam Mengatakan Wahai Zakaria Sesungguhnya Kami Memberi Kabar Mengembirakan Kamu Dengan Seorang Anak Laki-laki Yang Bernama Yahya Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Coba Singkronkan Ini Atau Gabungkan Ini Jadi Satu Dengan Versi Alimra 39 Yang Mengatakan Sesungguhnya Allah Mengembirakan Kamu Dengan Nggak Ada Kata Kelahiran Dengan Yahya Nah Dalam Tanda Kurung Seorang Putramu Ini Makanya Saya Bilang Ditambah Tambahi Nggak Ada Disini Yahya Itu Adalah Putramu Nah Tadi Anda Mengatakan Narasi Seperti Ini Edis Tipi Kalau Mau Baca Quran Itu Harus Dibaca Dari Awal Pak Ustadz Masa Pak Ustadz Meragukan Saya Saya Baca Quran Berapa Kali Saya Lebih 100 Kali Kata Baca Quran Dengarkan Betul Zakaria Berdoa Meminta Anak Saya Setuju Tetapi Ketika Datang Seorang Yang Dalam Tanda Kutip Kami Kami Atau Siapa Ini Nggak Tahu Siapa Yang Datang Mengatakan Kepada Zakaria Sesungguhnya Kami Atau Sesungguhnya Allah Belum Tahu Yang Sesungguhnya Kami Atau Sesungguhnya Allah Belum Tahu Mengatakan Kepada Dia Menggembirakan Perhatikan Ini Menggembirakan Kamu Bi Yahya Dengan Yahya Loh Yang ngomong Kalau Yahya Ini Anaknya Dia Siapa Pak Ustadz Siapa Yang Ngomong Misalnya Anda Berdoa Di Mikrob Seperti Zakaria Ya Allah Berikanlah Saya Anak Berikan Saya Anak Lalu Datang Malaikat Kepada Anda Saya Ngomong Wafi Saya Gembirakan Kamu Dengan Tono Atau Saya Gembirakan Kamu Dengan Tungkrang Eh Siapa Tungkrang Oh Nggak Mungkin Kayak Gitu Kalau Dalam Narasi Bible Jelas Makanya Saya Tunjukin Versi Originalnya Di Dalam Versi Bible Perkataan Malaikat Gabriel Itu Begini Nih Perhatikan Jangan Takut Hai Zakaria Sesungguhnya Doamu Telah Dikabulkan Dan Elisabeth Istrimu Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Bagimu Perhatikan Elisabeth Istrimu Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Bagimu Dan Engkau Akan Menamai Dia Yohanes Ini Baru Bener Baru Bener Kayak Begini Jadi Dia Nggak Akan Bingung Kalau Kata-katanya Begini Hai Zakaria Saya Gembirakan Kamu Dengan Yohanes Yohanes Itu Siapa Apalagi Disini Kata-katanya Itu Adalah Gulam Gulam Itu Bukan Bayi Saya Gembirakan Kamu Bigulam Dengan Anak Laki-laki Gulam Itu Pasti Orang Kalau Orang Laki-laki Gulam Itu Anak Yang Udah Lahir Lah Nah Gulam Itu Lagian Dia Belum Lahir Belum Ada Kok Udah Dikasih Nama Saya Gembirakan Kamu Dengan Yahya Emang Yahya Udah Lahir Udah Ada Udah Dikasih Nama Nah Poin Pentingnya Yang Saya Bahas Dari Tadi Yang Tidak Pernah disentuh Oleh Satu Api Kata-kata Ini Bahwa Ketika Yahya Itu Hindak Diberi Nama Dia Itu Hindak Diberi Nama Seperti Nama Bapaknya Yaitu Zakaria Tapi Masyarakat Mencegah Loh Nggak Ada Sanak Saudaramu Yang Bernama Seperti Itu Nah Malah Di Dalam Quran Yang Ngomong Itu Malaikat Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Coba Saya Minta Tolong Tunjukkan Narasi Di Dalam Bahwa Malaikat Yang Datang Kepada Zakaria Ini Pernah Memberi Nama Yang Kembar Beberapa Kali Lalu Sekarang Beda Yang Makanya Kalimat Itu Menjadi Kami Belum Pernah Memberi Nama Seperti Sebelumnya Menjadi Kalimat Yang Masuk Akal Tolong Sentuh Tadi Tidak Disentuh Silahkan Oke Kita Gas Tipis Tipis Teman Teman Mana Diterima Masa Dis Sudah Saya Ngirim Tadi Saya Juga Sudah Ngirim Tidak Tau Kemana Terima Kasih Teman Teman Yang Kasih Gim Teman Terima Digagalkan Dulu Nanti Dikurang Gimana Caranya Ini Kalau Saya Withdraw Kita Keluar Nanti Jangan Jangan Keluar Kalau Saya Withdraw Tidak Iya Di Withdraw Dapat Oke Silahkan Yuk Diterima Baik Fokus Bawasat Kelayar Begini Siapkan Begini Mas Edis Ini di Giliran Saya Mas Edis Tadi Mengatakan Saya Gas tipis Tipis Kecil Kecil Tadi Mas Edis Mengatakan Gulam Ini Bukan Bermakna Bayi Kata Mas Edis Kalau Lafatnya Bayi Selesai Masalahnya Ini Kan Setelah Allah Mengabulkan Doa Nabi Zakaria Yang Meminta Anak Karena Notabenenya Istri Beliau Itu Mandul Lalu Dengan Lafat Di Dalam Surah Mariam Bi Gulamin Ismuhu Yahya Gulam Ini Bukan Anak Bayi Kata Mas Edis Kalau Ini Anak Bayi Jelas Selesai Masalahnya Oke Kita Jawab Saudara Ini Pakai Kamus Saja Pakai Kamus Gulam Itu Maknanya Apa Sih Kan Begitu Ini Gulam Gulam Artinya Apa Ini Al-Gulam Sobiyun Anak Ya Kecil Eina Yuladu Ketika Akan Dilahirkan Ila Ayya Syubba Sampai Dia Berkumis Sedikit Baru Dilahirkan Bayi Sampai Nanti Dia Mulai Tumbuh Kumis Itu Bisa Disebut Dengan Gulam Cediar Selamat Datang Di Kebenaran Jadi Anak Yang Baru Lahir Pun Itu Sudah Bisa Disebut Dengan Gulam Ini Kamus Ma'ani Yang Dipakai Juga Oleh Christian Prince Ya Biasanya Pakai Kamus Ini Biasanya Jadi Gulam Itu Anak Kecil Hina Yuladu Ketika Akan Dilahirkan Sampai Tumbuh Kumis Sedikit Itu Sudah Disebut Dengan Gulam Gitu Aja Ilmunya Mas Cuma Berklip Dengan Bahasa Saja Sebenernya Nah Kemudian Sudah Selesai Sebenernya Ya Permintaan Kamu Sudah Ter Ter Asese Sekarang Ini Surah Alimron Ayat 39 Jadi Suatu Saat Nabi Zakaria Itu Beribadah Ada Di Mihrab Tempat Ibadah Ya Kemudian Beliau Itu Dipanggil Oleh Malaikat Nih Ada Kabar Ini Lafat Dari Malaikat Yang Dibawa Oleh Firman Allah Yang Dibawa Oleh Malaikat Jibril Allah Memberikan Kabar Gembira Kepada Kamu Dengan Datang Yahya Yang Membenarkan Dengan Kalimat Dari Allah Nah Ini Yang Di Asese Oleh Mas Edis Kalau Ini Bolehlah Diterima Langsung Yahya Kalau Gulam Bagaimana Kalau Gulam Sudah Saya Jawab Tadi Bahwa Arti Gulam Itu Adalah Anak Yang Akan Dilahirkan Sampai Dia Itu Tumbuh Kumis Nah Itu Bisa Disebut Dengan Gulam Dan Seperti Itu Sampai Mudah Mudah Sudah Terjawab Mas Edis Tapi Kalau Semuanya Ming Koblusamia Yang Mana Nama Itu Tidak Pernah Disematkan Sebelumnya Masalahnya Apa Disana Apa Kemudian Ketika Mengatakan Seperti Itu Berarti Mirip Dengan Lukas Tidak Ada Di Antara Sana Saudaramu Yang Bernama Demikian Nah Ketika Mirip Langsung Diklaim Niru Seperti itu Makanya Di awal Saya ajukan Dua pertanyaan Mas Edis Dan itu Belum Dijawab Tidak Disentuh Kalau Mas Edis Mengatakan Itu Niru Oke Tidak Buktikan Dulu Satu Pernah Nabi Muhammad Membaca Bible Mas Edis Sehingga Memang Ada Indikasi Indikasi Meniru Kalau Tidak Pernah Baca Bible Kamu Ngapain Dari Mana Dia Nirunya Coba Kita Pikir Orang Yang Mendapatkan Firman Dari Allah Tidak Pernah Membaca Lukas Lalu Nirunya Dari Mana Mas Edis Dari Mana Nirunya Tidak Bisa Kemudian Yang Kedua Mas Edis Kalau Memang Itu Dikatakan Meniru Sekarang Saya Tanya Lukas Mendapatkan Catatan Itu Dari Orang Sekarang Saya Itu Tidak Ada Diantara Sanak Saudaramu Yang Bernama Demikian Itu Lukas Dapat Kabar Dari Siapa Mas Edis Saya Minta Data Itu Ya Saya Sekarang Bertanya Ya Jadi Mas Edis Itu Menjawab Sekarang Lukas Mendapatkan Kabar Itu Dari Siapa Namanya Orang Mana Mas Edis Itu Pertanyaannya Pertama Yang Kedua Buktikan Nabi Muhammad Pernah Membaca Lukas Sehingga Ada Indikasi Lihat Teman Teman Mas Edis Ini Bisa Tidak Menjawab Lukas Tau Dari Siapa Kabar Tentang Itu Dan Dia Mendapatkan Sebagai Wartawan Sekian Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Pak Ustadz Ya Pertanyaan Yang Bagus Lukas Tau Dari Mana Maka Jawabannya Di Pembukaan Inji Lukas Itu Sendiri Oh Ya Baik Sorry Saya Terlalu Semangat Ini On Fire Ini Sorry Baik Lukas Tau Dari Mana Sudara Sudara Nah Di Dalam Pembukaan Inji Lukas Itu Sudah Dikatakan Setelah Aku Menyelidikinya Dengan Saksama Dari Para Saksi Mata Dan Pelayan Firman Jadi Lukas Tau Dari Saksi Mata Namanya Ini Sangat Ilmiah Gitu Kajian Ini Sangat Ilmiah Kenapa Sangat Ilmiah Karena Kalau Kita Hendak Meneliti Suatu Peristiwa Maka Memang Nelidikinya Dari Para Saksi Mata Bukan Wahyu Turun Jatuh Buku Dari Langit Bayangkan Teman Teman Kalau Anda Menyusun Satu Skripsi Menyusun Satu Kabar Berita Anda Dapatkan Itu Dari Bertapa Di Dalam Gua Tentu Ini Akan Menjadi Lawakan Sudara Sudara Justru Lukas Ini Kajian Sangat Ilmiah Iya Kan Nah Sekarang Anda Mengatakan Begini Pernah Muhammad Membaca Inji Lukas Pernah Membaca Loh Ustadz Quran Tidak ada Hubungannya Dengan Muhammad Tidak Ada Satupun Indikasi Di Dalam Quran Bahwasanya Muhammad Itu Penulis Quran Bahwasanya Quran Itu Buatan Muhammad Bahkan Saya Pernah Katakan Kalau Anda Hanya Merujuk Kepada Quran Itu Sendiri Perhatikan Satu Kali lagi Omongan Saya Kalau Anda Hanya Merujuk Kepada Kitab Quran Itu Sendiri Dari Al-Fateha Sampai Anas Tidak Akan Anda Temukan Siapa Penulis Quran Itu Ya Bahkan Saya Pernah Mengatakan Waktu Saya Diskusi Dengan Dandar Quran Ini Adalah Tulisan Anonimus Yang Tidak Diketahui Siapa Penulisnya Kalau Anda Hanya Merujuk Kepada Quran Itu Sendiri Nah Lalu Ini Tolong Pak Ustadz Dari Buktinya Apa Tolong Perhatikan Ini Tolong Tolong Nyimak Kesini Biar Saya Tidak Berulang Ulang Karena Penonton Juga Ini Lihat Perhatikan Kata Kata Ini Dikatakan Disini Yang Sebol Warna Hijau Kata Mereka Kepadanya Siapa Mereka Ini Mereka Ini Adalah Tetangga Tetangganya Zakaria Dan Elizabeth Tidak Ada Di Antara Sanak Saudaramu Yang Bernama Demikian Nah Kalau Kita Belajar Kajian Sejarah Pak Ustadz Nama Yohanan Atau Yohanes Itu Nama Yang Lumrah Lumrah Di kalangan Orang Yahudi Gak Ada Yohanes Itu Orang Yang Pertama Kali Pake Nama Itu Gak Ada Cerita Sama Seperti Misalnya Nama Rico Apakah Rico Nama Baru Di Indonesia Enggak Rico Itu Nama Yang Udah Sering Tapi Di Keluarga Zakaria Nih Perhatikan Maka Datanglah Mereka Pada Hari Yang Kedelapan Untuk Menyunatkan Anak Itu Dan Mereka Hendak Menamai Dia Zakaria Menurut Nama Bapaknya Tetapi Ibunya Berkata Jangan Ia Harus Dinamai Yohanan Tetapi Kata Mereka Tidak Ada Di Antara Sanok Sanaramu Yang Bernama Demikian Jadi Jadi Nama Yohanan Itu Atau Nama Yahya Atau Yohanes Itu Gak Pernah Ada Di Keluarga Zakaria Sebelumnya Bukan Karena Dia Orang Baru Yang Bernama Itu Gak Ada Nah Masalahnya Begini Di Kur'an Yang Ngomong Bahwa Namanya Itu Yahya Itu Adalah Tidak Pernah Sebelumnya Itu Yang Ngomong Itu Yang Datang Kepada Zakaria Nih Kata Kata Ini Perhatikan Disini Dikatakan Yang Kami Perhatikan Wahai Zakaria Kami Ini Kan Kami Kalau Yang Satunya Sesungguh Allah Tapi Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Berarti Secara Logika Bahwa Sosok Kami Ini Dia Pernah Ngasih Nama Sebelumnya Dia Ngasih Nama Karena Disini Kan Yang Kami Belum Pernah Kasih Nama Seperti Itu Sebelumnya Jadi Menurut Logika Ayat Ini Logikanya Zaka Jibril Sudah Pernah Datang Kepada Zakaria Dia Sudah Pernah Ngasih Anak Nama Anak Anaknya Sekarang Dikasih Nama Yang Berbeda Yang Kami Belum Pernah Memberi Nama Seperti Sebelumnya Logikanya Kan Jadi Kacau Makanya Saya Bilang Makanya Ini Tidak Bukan Adalah Bukti Bahwasannya Kitabnya Wafi Telah Melakukan Penjiplakan Terhadap Bible Dengan Keliru Tadi Anda Sudah Mengakui Ada Kemiripan Memang Ada Kemiripan Anda Sudah Akui Puji Tuhan Anda Mengakui Itu Hanya Saja Anda Belum Mengakui Kesalahan Ini Ini Jelas Jelas Saya Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Sebelumnya Sama Tadi Saya Bilang Wafi Kemarin Anda Saya Kasih Nama Anak Doni Kemarin Lagi Saya Kasih Doni Lagi Kemarin Lagi Saya Kasih Gulam Lagi Namanya Doni Lagi Sekarang Beda Sekarang Saya Belum Pernah Yang Kami Belum Pernah Kemarin Memberikan Nama Logikanya Kan Jadi Seperti Itu Makanya Jadi Kacau Padahal Yang Belum Pernah Nama Seperti Sebelumnya Itu Yang Ngomong Masyarakat Makanya Saya Bilang Disini Jelas Terjadi Penciplakan Kalau Kita Pakai Akal Sehat Dan Logika Dan Kajian Ilmiah Gak Pakai Dogma Dogmaan Seperti Itu Pak Ustadz Jadi Tolong Fokus Kesitu Pak Ustadz Kita Kita Kalah Koin Terus Sudah Sudah Tidak Masalah Silahkan Silahkan Fokus Yuk Iya Tunggu Itu Kenapa Ada Bintang 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 Nih Tolonglah Ini Yang Dibahas Pak Ustadz Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Sebelumnya Berarti Kan Sudah Pernah Sebelumnya Dia Nama Kembar Kembar Terus Sudah Ya Waktu Saya Silahkan Jadi Mas Edis Sudah Setuju Dengan Pendapat Kata Gulam Itu Adalah Bermakna Akan Dilahirkan Sampai Dia Itu Tunduh Menjadi Anak Syab Anak Muda Syab Muda Itu Sudah Setuju Ya Mas Edis Sudah Tidak Ada Kanteran Lagi Kemudian Yang Kedua Mas Edis Tadi Meragukan Al-Quran Dengan Mengatakan Begini Kata Yahya Itu Yohanan Itu Yohanes Itu Sudah Biasa Dipakai Oleh Kalangan Bani Israel Tetapi Tidak Biasa Dipakai Di keluarga Zakaria Contoh Anaknya Yang pertama Doni Katanya Ya Riku Itu Belum Pernah Dipakai Dan Itu Kata Tetangga Mas Edis Oke Sekarang Justru Pertanyaan Saya Bertambah Mas Edis Dua Pertanyaan Saya Tidak Disentuh Sama Sekali Tadi Buktikan Kepada Saya Sebelum Yahya Sebelum Yahya Itu Ada Yang Bernama Yohanes Buktikan Dulu Mas Edis Kalau itu Memang Buktikan Tiga orang Bahasa Mas Edis Sudah Biasa Di kalangan Bani Israel Yang Bernama Yahya Sudah Biasa Kata Mas Edis Saya Minta Tiga Contoh Orang Yang Bernama Yohanes Di kalangan Bani Israel Kalau itu Memang Nama Pasaran Tapi Bukan Nama Yang Dikenal Di kalangan Keluarga Tapi Di kalangan Bani Israel Sudah Biasa Nama Itu Coba Buktikan Tiga orang Saja Yang Bernama Yohanes Yahya Itu Pertanyaan Saya Yang Kedua Tadi Sama Sekali Mas Mas Edis Tidak Disentuh Tidak Disentuh Bagaimana Mas Edis Sama Sekali Tidak Punya Data Bahwa Nabi Muhammad Mencontek Atau Membaca Lukas Tidak Ada Kalau Seperti Itu Tidak Bisa Anda Mengklaim Nabi Muhammad Mencontek Lukas Membaca Saja Tidak Pernah Mencontek Dari Mana Seperti Itu Logikanya Kita Pakai Logika Saja Mas Edis Kalau Baca Buku Itu Tidak Pernah Dapat Dari Mana Seperti Itu Anda Bisa Membuktikan Satu Saja Riwayat Nabi Muhammad Pernah Membaca Bible Itu Kemudian Yang Kedua Mas Edis Ketika Saya Dari Saksi Mata Yang Pertanyaan Saya Saksi Matanya Siapa Mas Edis Di Sana Masih Menggantung Saya Mendapatkan Catatan Ini Dari Saksi Mata Ayat Yang Anda Sebutkan Di Dalam Ayat Nomor 61 Siapa Saksi Matanya Di Sana Namanya Siapa Mas Edis Yang Jelas Saya Bisa Mengklaim Bahwa Nama Saya Wafi Itu Sesuai Dengan Saksi Mata Ayah Saya Menunjukkan Bahwa Nama Wafi Ini Adalah Nama Yang Terkenal Gampang Kalau Cuma Kayak Gitu Mas Edis Kalau Cuma Pengakuan Seperti Itu Gampang Buktikan Namanya Siapa Orang Mana Dia Bagaimana Cara Pencatatannya Waktu Itu Kan Enak Kalau Mas Edis Tadi Mengatakan Bahwa Al-Quran Ini Tidak Ada Pencatatnya Di sejarah Sudah Jelas Zaid Bin Thabid Mu'awiyah Bin Sufyan Itu Diangkat Sebagai Kutab Jamaah Dari Katib Sekretaris Rasulullah Jadi Rasulullah Mendapatkan Wahyu Kemudian Rasulullah Mengangkat Para Kutab Apa Yang Namanya Sekretaris Wahyu Loh Ayatnya Tidak ada Di dalam Al-Quran Ngapain Tertulis Dalam Al-Quran Al-Quran Itu Tidak Sama Dengan Bible Mas Edis Kalau Bible Itu Adalah Perkataan Orang-orang Yang Dicatat Oleh Murid-murid Yang Diklaim Diklaim Sebagai Murid-murid Yesus Jadi Perkataan Orang-orang Jadi Tidak Bisa Bible Dikatakan Kitab Suci Mas Edis Lukas Itu Tidak Bisa Dikatakan Kitab Suci Kenapa Itu Kata Orang-orang Saksi Mata Saksi Mata Pun Tidak Disebutkan Secara Jelas Tidak Disebutkan Secara Jelas Siapa Saksi Matanya Dari Mana Dia Dapat Tidak Dijelaskan Al-Quran Jangan Pernah Samakan Anda Dengan Bible Kalau Al-Quran Itu Langsung Allah Menyuruh Kemudian Kepada Malaikat Jibril Malaikat Jibril Menurunkan Tegrijian Secara Berangsur Rangsur Kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Tidak Bisa Menulis Dan Membaca Tidak Pandai Kemudian Nabi Muhammad Mengangkat Para Sekretaris Untuk Mencatat Itu Sebagai Saksi Keren Kalau Al-Quran Kalau Bible Siapa Kalau Al-Quran Kan Jelaskan Disebutkan Ada Zaid Bin Habib Ada Muawiyah Bin Abis Sufyan Ada Sayyid Bina Ali Keren Ada Orangnya Profilnya Jelas Kalau Lukas Mendapatkan Itu Dari Saksi Mata Siapa Namanya Dari Mana Dia Adam Baik Terima Kasih Makasih Teman Makasih Makasih Yang Masih Tetapi Wafi Saya Sedikit Kecewa Ini Wafi Saya Sudah Bilang Dari Tadi Kita Jangan Debat Kusir Ya Baik Mana Waktunya Coba Kirimin Saya Kita Jangan Debat Kusir Masa Kita Jadi Debatin Bible Bini Itu Debat Anak Anak Dari Oh Alkitab Kami Lebih Jelas Baru Islam Ngomong Kur'an Kami Lebih Jelas Itu Debat Kusir Sudah Saya Bilang Gak Usah Lupakan Semua Itu Ngapain Kalau Sampai Kita Kita Model Kaya Gitu Di Kelasnya Jumat Yang Kelas Kayak Gitu Yang Cuman Ngomong Buku Saya Keren Terus Yang Dibas Punya Saya Yang Keren Ngapain Jangan Kayak Gitu Ayo Kita Ke Substansi Anda Menekankan Dari Tadi Disitu Ada Kata Kata Bahwasanya Dia Berkata Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Ini Sebelumnya Berarti Logikanya Yang Datang Itu Pernah Nama Nama Sebelumnya Tapi Nama Namanya Kembar Terus Kan Gitu Logikanya Contoh Nih Contoh Nih Ustaz Wafi Kemarin Saya Kasih Kopiah Merknya A Lusa Saya Kasih Kopiah Merknya B Kemarin Kemarin Lagi Saya Kasih Kopiah Merknya AB Kembar Terus Lalu Sekarang Saya Ngomong Wafi Saya Kasih Kamu Kopiah Yang Belum Pernah Saya Kasih Kamu Sama Kamu Sebelumnya Seperti Itu Kan Logikanya Jadi Seperti Itu Disitu Dikatakan Bahwasanya Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Tolong Fokus Disitu Jangan Lari Kemana Mana Berarti Dia Pernah Nama Sebelumnya Karena Sekarang Dikatakan Belum Pernah Makasih Nah Terus Anda Mengatakan Dimana Bahwa Nama Yohanan Itu Sudah Nama Yang Lumrah Dan Pasaran Tiga Kata Anda Nih Saya kutip Satu Tawari Enam Sembilan Nih Ahamias Memperanakan Azaria Azaria Memperanakan Yohanan Yohanan Ini Bahasa Ibrani Ya Yohanes Atau Yahya Kemudian Lagi Dikatakan Nih Mesulam Dari Kaum Keluarganya Ezra Yohanan Dari Kaum Keluarga Amaria Yohanan Lagi Ya Perhatikan Lagi Kemudian Nih Sebuah Tawari 17 15 Disamping Dia Pang Lima Yohanan Dengan 280 Yohanan Itu Nama Yang Lumrah Nama Yang Lumrah Makanya Kalau Anda Membaca Quran Mengatakan Bahwa Anaknya Zakaria Adalah Orang Yang Pertama Kali Bernama Yohanan Itu Ada Sudah Jelas Melanggar Yang Namanya Sejarah Dan Kajian Ilmiah Yohanan Itu Udah Nama Pasaran Makanya Di Dalam Narasi Binjil Itu Dikatakan Waktu Anak Itu Umur Delapan Hari Sesuai Dengan Adat Isti Adat Yahudi Waktu Umur Delapan Hari Disunatkan Dan Diberi Nama Nah Waktu Mau Dikasih Nama Itu Dia Mau Dikasih Nama Zakaria Seperti Nama Bapaknya Dia Lalu Tetangganya Lalu Istrinya Ngomong Jangan Jangan Dikasih Nama Zakaria Tapi Dikasih Nama Yohanis Atau Yohanan Lalu Masyarakat Ngomong Tidak Ada Ini Kata-kata Ini Tidak Ada Di Antara Sanak Saudaramu Yang Bernama Demikian Lalu Di dalam Quran Ceritanya Malah Malaikat Yang Datang Kepada Zakaria Itu Yang Ngomong Bahwa Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Ini Sebelumnya Kenapa Saya Katakan Itu Error Ya Secara Saintifik Itu Juga Error Kenapa Oh Science Lagi Ya Secara Inilah Kajian Ilmiah Itu Error Kenapa Error Karena Secara Logika Artinya Sosok Yang Pernah Datang Kepada Zakaria Ini Pernah Pernah Dia Sebelumnya Pernah Datang Kepada Zakaria Ngasih Anak Ngasih Gulam Namanya Itu Kembar Terus Terus Menerus Kembar Lalu Sekarang Namanya Beda Yang Kami Belum Pernah Sebelumnya Ngasih Nama Seperti Ini Atau Nggak Usah Seperti Itulah Pernah Nggak Bisa Nggak Usah Membuktikan Bahwa Sosok Yang Datang Kepada Zakaria Itu Pernah Sebelumnya Ngasih Nama Nama Anak Orang Pernah Nggak Nggak Ngasih Nama Anak Orang Emang Dia Kerjanya Tukang Ngasih Nama Kan Jadi Lucu Di Anunya Kayak Gini Jangan Fokus Kemana Mana Jangan Lari Ke Masalah Penulis Zaid Kita Nanti Debat Kusir Nggak Usah Debat Kayak Gitu Saya Udah Bosen Debat Yang Gitu Debat Yang Ilmiah Haja Nggak Usah Ngomong Kitab Kami Lebih Hebat Ini Nggak Nggak Ada Ujung Itu Itu Sama Dua Anak SD Yang Debat Bapak Siapa Yang Keren Nggak Usah Kaya Gitu Anak SD Berdua Debat Bapak Saya Keren Bapak Bapak Saya Keren Bapak Buktinya Kalau Muhammad Pernama Contek Bible Yang Kita Bahas Ini Jelas Sekali Kelahiran Anak Dari Zakaria Yang Datang Kepada Zakaria Namanya Gabriel Tertulis Dalam Injil Di Kur'an Nggak Jelas Siapa Itu Namanya Yang Datang Makanya Di dalam Versi Ali Imron Dikatakan Sesungguhnya Allah An Allah Tapi Dalam Versi Mariam Dikatakan Sesungguhnya Kami Yang Mana Yang Bener Yang Diucapkan Kepada Zakaria Itu Yang Mana In An Allah Atau Inah Makanya Disitu Sudah Revisi Anda Sudah Mengakui Itu Revisi Makasih Teman Teman Fokus Kesitu Aja Pak Fokus Kesitu Silahkan Habis Ini Malu Ini Bingung Silahkan Nampak Nampak Dari Wajah Jadi Kedingungan Pemirsa Silahkan Kalau Apa Kalau Framing Ini Memang Jagonya Mas Edis Memang Dari Saya Menunggu Jawaban Siapa Nama Saksinya Kamu Kan Yang Mengajukan Tuduhan Saya Tidak Akan Membahas Kalau Kamu Tidak Mengajukan Tuduhan Tuduhan Kamu Itu Apa Al-Quran Jiplak Bebel Kan Itu Di Pertama Tuduhan Kamu Pertama Itu Apa Mas Edis Al-Quran Jiplak Bebel Sedangkan Tuduhan Kamu Itu Tidak Bisa Sudah Saya Bahas Bahwa Gulam Itu Anak Yang Akan Dilahirkan Sampai Dia Muda Sudah Saya Jawab Segi Kamus Saja Sudah Terjawab Yang Saya Fokuskan Itu Tuduhan Anda Di Awal Mas Edis Anda Mengatakan Al-Quran Jiplak Bebel Itu Mana Datanya Gitu Oh Ini Di dalam Lukas Ternyata Mirip Kata Anda Di dalam Lukas Ternyata Mirip Lukas Dapet Dari Mana Itu Mas Edis Kok Bisa Tahu Dari Saksi Saksi Mata Siapa Nama Saksi Matanya Ada Bertiga Ilmiah Mas Edis Saya Tidak Akan Membahas Secara Mendalam Ketika Anda Tidak Melempar Tuduhan Nah Tuduhan Anda Jelas Al-Quran Menjiplak Al-Quran Al-Quran Menjiplak Bebel Katanya Mana Saksinya Siapa Namanya Al-Quran Kan Gak Jelas Penulisnya Loh Kata Siapa Tidak Jelas Ya Kata Kamu Sebagai Orang Kristen Tidak Jelas Kata Saya Sebagai Umat Islam Al-Quran Lebih Jelas Daripada Bible Karena Jelas Rasulullah Mengangkat Sekretaris Penulis Wahyu Dan Itu Tercatat Dalam Fakta Sejarah Mas Edis Sedangkan Saya Tanya Dalam Fakta Sejarah Lukas Mendapatkan Tulisan Itu Dari Siapa Namanya Siapa Itu Gak Dijawab Mas Mas Edis Sama Sekali Tidak Disentuh Teman Lalu Tuduhan Anda Di Awal Sudah Mentah Mas Edis Tasa Kotoh Sudah Gugur Ya Kenapa Isi Al-Quran Mirip Inji Lukas Katanya Kita Buktikan Lukas Itu Dapat Dari Siapa Saksi Mat Saksi Matanya Siapa Namanya Mas Edis Saksi Matanya Siapa Itu Sebutkan Kalau Gak Bisa Berarti Lukas Itu Asumsi Berarti Lukas Asumsi Berarti Lukas Yang Miru Al-Quran Berarti Karena Lukas Ini Baru Berapa Kalau Kita Sebutkan Secara Data Lukas Itu Bukan Penulis Lukas Lukas Itu Bukan Penulis Lukas Dia Itu Hanya Dapat Kabar Kabar Burung Tidak Ada Sanat Tidak Bisa Divalidasi Tentang Cerita Cerita Yang Ada Di Dalam Seperti Itu Mas Edis Gitu Jadi Mana Jawabannya Sampai Jangan Hanya Bertanya Saya Di awal Sudah Mengatakan Di awal Saya Ingin Menjawab Dulu Tapi Nanti Kalau Saya Mengajukan Pertanyaan Anda Akan Tumbang Mas Edis Sekarang Saya Tanya Satu Saja Sudah Anggap Semua Pertanyaan Saya Sudah Hilang Satu Lukas Itu Dapat Kabar Itu Dari Mana Tentang Ayat 61 Saksi Matanya Siapa Mas Edis Itu Dijawab Mas Edis Saya Ulangi Saksi Matanya Itu Siapa Kalau Anda Hanya Berkelip Di Ayat Itu Bahwa Inna Allah Dengan Inna Nubasyur Kan Beda Aduh Mas Edis Intinya Maknanya Sama Ceritanya Sama Hanya Cara Melafatkan Yang Beda Itu Langsung Dianggap Merevisi Itu Tuduhan Anda Kedua Kalau Anda Mengatakan Quran Direvisi Buktinya Mana Direvisi Mas Edis Surah Ali Imran Ayat Ketiga Puluh Sembilan Itu Malaikat Mengabarkan Kabar Dari Allah Firmannya Seperti Itu Ceritanya Sama Mubasyiruka Juga Yubasyiruka Juga Dari Kata Basyaro Yubasyiru Tabasyiron Tabasyirotan Tabasyaron Tibasyaron Mubasyaron Kan Begitu Nah Sekarang Saya Tanya Lukas Ini Dapat Kabar Itu Dari Siapa Namanya Siapa Kalau Kita Membuka Bab Fiil Apa Ya Fiil Mudore Yubasyiruka Mubasyiruka Sama Maknanya Gak Berubah Bigula Minismuhu Yahya Dengan Biyahya Sama Banda Ada huruf Jernya Huruf Jer Ba Ya Ba Itu Termasuk Huruf Jer Sama-sama Menggunakan Huruf Jer Bigula Minis Dengan Biyahya Sama La Gulamnya Sama Menjawab Menjawab doa Nabi Nabi Zakaria Kasusnya Sama Menjawab doa Nabi Zakaria Kemudian Namanya Yahya adalah Nama Isim Alam Isim Adalah Kata Benda Alam Adalah Nama Sama-sama Isim Ma'rifat Wugiruhu Ma'rifatun Kahum Wadi Wahindewab Niwal Gulami Wal Lagi Sama-sama Gitu loh Cuma Mas Edis Gak pernah Belajar Nahu Sorof Gak pernah Belajar Bahasa Arab Jadi Kita Susah Mas Edis Cuma Mengklaim Sudah Baca Al-Quran 100 kali Tapi Gak ada Yang Paham Kan Seperti itu Apanya Yang Beda Sekian Tolong Dijawab Lukas itu Dapet Dari Mana Tentang Ayat 61 Itu Mas Edis Dijawab Mas Edis Jangan Jangan Kabur Kabur Kemanah Mas Edis Saya tunggu Mas Edis Ayo Dipencet Mas Edis Jangan Pusing Ya Lagi-lagi Saya Kira Dia Memberikan Jawaban Sudah Saya Bilang Loh Jangan Kita Membahas Yang Lain Kenapa Anda Mencoba Mengalihkan Topik Dengan Mengatakan Siapa Kok Kita Jadi Malah Bahas Siapa Penulis Inji Lukas Kita Nggak Bahas Siapa Penulis Inji Lukas Siapa Penulis Inji Penulis Kuran Yang Kita Bahas Itu Isi Di Dalamnya Kok Malah Kita Jadi Bahas Siapa Penulis Nya Jangan Melarikan Tema Dengan Membahas Tema Yang Lain Tema Kita Ini Adalah Benarkah Bahwasannya Kuran Itu Menjiplak Inji Lukas Secara Keliru Kok Malah Siapa Penulis Validasi Mana Ini Apa Apaan Kita Seperti Ini Pak Ustadz Kalau Bagi Bincaranya Tolonglah Fokus Saja Nah Tadi Anda Sudah Mengakui Satu Perkataan Anda Untuk Ayat Ini Ali Imron Dan Mariam Ali Imron 38 Dan Mariam 7 Anda Sudah Mengakui Bahwa Adanya Perubahan Anda Sudah Mengakui Itu Ya Tepuk Tangan Memang Satu Pengakuan Yang Bagus Dari Anda Nah Ini Menjadi Satu Indikasi Adanya Upaya Untuk Merevisi Al-Quran Karena Didapati Di Dalam Versi Ali Imron Atau Versi Mariam Itu Saling Janggal Ya kan Pak Ustadz Tolong Simak Nanti Bahas Lagi Siapa Penulisnya Siapa Saksi Matanya Gak Usah Bahas Itu Kita Bahas Isinya Loh Ya Disini Kan Jelas Sekali Adanya Perbedaan Itu Ya Nah Perbedaan Itu Jelas Sekali Di Dalam Versi Ali Imron Yang Datang Kepada Zakaria Gak Sama Dengan Versi Surat Mariam Anda Sudah Mengakui Kata-katanya Beda Yang Di Dalam Versi Mariam Mengatakan Inna Sesungguhnya Kami Yang Di Dalam Versi Surat Ali Imron Yang Mengatakan Analloha Sesungguhnya Allah Coba Gimana Yang Bener Yang Mana Kalau Anda Mengatakan Intinya Sama Intinya Juga Beda Itu Coba Disitu Dikatakan Kami Menggembirakan Kamu Dengan Seorang Anak Bigulamin Nismuhu Yahya Kami Menggembirakan Kamu Dengan Seorang Anak Yang Bernama Yahya Tapi Versi Yang Lain Mengatakan Saya Gembirakan Kamu Dengan Yahya Seolah Zakaria Ini Udah Kenal Yahya Itu Siapa Kan Tidak Masuk Akal Yahya Kan Belum Lahir Belum Ada Memang Betul Dia Minta Anak Itu Doanya Betul Tapi Kalau Dikatakan Misalnya Ini Naja Doa Ya Allah Berikan Berikan Anak Datang Malaikat Buz Ngomong Hai Wafi Saya Gembirakan Kamu Dengan Tung Kriung Yang Kami Belum Pernah Membelikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Eh Kalimat Seperti Itu Tidak Masuk Akal Tung Kriung Itu Siapa Saya Gembirakan Kamu Dengan Tung Kriung Anak Siapa Anda Nemu Anak Orang Gitu Makanya Dalam Versi Injil Itu Bunyinya Bukan Saya Gembirakan Kamu Dengan Yohanes Tapi Bunyinya Adalah Sesungguhnya Doamu Telah Dikabulkan Dan Elisabeth Istrimu Akan Mengandung Perhatikan Elisabeth Istrimu Akan Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Laki-laki Bagimu Dan Engkau Akan Menamai Dia Yohanes Lalu Zakaria Nggak Percaya Dia Katakan Bagaimana Mungkin Hal itu Akan Terjadi Baru Malekat Ngomong Sesungguhnya Engkau Akan Menjadi Bisu Karena Engkau Tidak Percaya Kepadaku Yang Akan Nyata Kebenarannya Sesungguh Aku Adalah Gabriel Yang Dihutus Untuk Memberitakan Ini Kepadamu Sesungguhnya Engkau Akan Menjadi Bisu Karena Engkau Tidak Percaya Kepadaku Yang Akan Nyata Kebenarannya Jelas Nah Kalau Anda Mengatakan Apa Buktinya Apa Buktinya Yang Sedang Kita Bicarakan Ini Apa Bahwasannya Ada Kemiripan Ini Sudah Ada Deluan Sebelum Kurang Ada Ada Malaikat Gabriel Datang Kepada Zakaria Bahwa Istrinya Sudah Lanjut Umur Blah 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 Kan Mirip Semua Itu Jelas Kan Kemiripannya Ada Anda Sudah Akui Yang Jadi Problem Kok Ceritanya Jadi Aneh Dimana Anehnya Makanya Tadi Saya Tekankan Poin Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Makanya Pertanyaan Saya Kapan Ini Yang Ngomong Kepada Zakaria Ini Pernah Ngasih Nama Yang Namanya Itu Kembar Terus Lalu Sekarang Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Ya Tolong Fokus Disitu Fokus Disitu Jangan Lari Siapa Penulis Siapa Penulis Kita Nggak Bahas Penulis Terima kasih Terima kasih Silahkan Fokus Saya Pengen Fokus Loh Ini Ya Saya Kasih Contoh Yang Namanya Direvisi Seperti Ini Mas Edis Yang Namanya Direvisi Itu Seperti Ini Mas Edis Saya Kasih Contoh Itu Kan Cuma Lafat Secara Bahasa Yang Berbeda Maknanya Sama Ini Yang Direvisi Seperti Ini Ini Tetapi Orang Aram Itu Lari Dari Hadapan Orang Israel Dan Gaud Membunuh Dari Orang Aram Itu 700 Ekor Kuda Kereta Dan 40 Orang Pasukan Berkuda 40 Orang Pasukan Berkuda Ini Di Dalam Apa Di Dalam 2 Samuel 10 Nomor 18 Cerita Ini Diulangi Dua Gali Mas Edis Di Dalam Bible Sekarang Kita Buka Ya Di Dalam Satu Tawareh 19 18 Ini Satu Tawareh 19 18 Ini Namanya Direvisi Mas Edis Ini Tetapi Orang Aram Itu Lari Dari Hadapan Orang Israel Dan Daud Membunuh Dari Orang Aram Itu 70 Ekor Kuda Kereta Dan 40 Ribu Orang Pasukan Berjalan Kaki Ini Namanya Di Direvisi Mas Edis Tadi Katanya 40 Ribu Itu Naik Kuda Sekarang Berjalan Kaki Nah Ini Dua Narasi Yang Sama Ceritanya Sama Kasus Sama Waktunya Sama Tapi Ayatnya Beda Ini Namanya Direvisi Gitu Kalau Cuma Lafal Secara Bahasa Arab Tapi Maknanya Sama Dengan Lafal Secara Ibrani Ibrani Dan Yunaninya Beda Secara Lafal Maknanya Sama Oke Gak Bapak Nah Ini Penjelasannya Beda Ini Namanya Direvisi Contoh Lagi Contoh Saya kasih Ya Dua Samuel Tunggu Dulu Tunggu Dulu Saya Kasih Contoh Dua Samuel Lima Lari Kemana Mana Ya Kita Kasih Contoh Mas Jangan Jangan Kepanasan Kamu Kepanas Gitu Ini Bibel Kamu Seperti ini Buktinya Jangan Nuduh Al-Quran 2 Samuel 5 13 Sampai 16 2 Samuel 5 13 Sampai 16 Ya Ini Daud Mengambil Lagi Beberapa Gundik Dan Istri Dari Yerusalem Setelah Ia datang Dari Herbon Hebron Dan bagi Daud Masih lahir Lagi Anak-anak Laki Dan Perempuan Inilah Anak-anak Yang lahir Bagi dia Di Yerusalem Ini Daud Mengambil Lagi Beberapa Gundik Kita Buktikan Kita Buktikan Di Dalam Satu Tawareh 14 3 Satu Tawareh 14 3 Satu Tawareh 14 Ayat 3 Ceritanya Sama Ini Daud Mengambil Lagi Beberapa Istri Yerusalem Dan Ia Memperanakan Lagi Anak-anak Laki Laki Bermuan Ini adalah Anak-anak Lahir Dari Yerusalem Nah Kodah Sama Kodah Sama Tadi Gundik Selam Beberapa Istri Kodah Sama Nah Oke Lagi Ini Namanya Apa Namanya Itu ya Revisi Seperti Itu Kalau Sampai Mau Butuh Revisi Seperti Itu Berapakah Angkatan Perang Daud Dari Orang Yehuda Contohnya 1 2 Samuel 24 Ayat 9 500 1 Tawareh 21 Nomor 5 470 Kok Sama Mas Edis Gitu Loh Atau Berapa Nama Silsilah Dari Abraham Sampai Dawud Kalau Lukas 3 15 Kalau Matius Ada 14 Sama 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 6 Ayat 7 Sama 9 Ini Ya Ia mengambil Kedua belas Murid itu Dan mengutus mereka Berdua-dua Ia memberi mereka Kuasa atas roh jahat Dan berpesan kepada mereka Supaya Jangan membawa Apa-apa Dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat Kecuali tongkat Kita buka Sekarang Matius 10 9 Antara Matius Dan Markus Ini ya Matius 10 Ayat 9 Nah Karena itu Apa telah Dipersyukakan Allah Boleh dijerahkan Karena itu Sudah di rumah Murid-murid Kepada Yesus Dan mengatakan Ini Markus Ini ya Matius Matius 10 Ayat 9 Janganlah Kamu Membawa Apa Bekal Dan perjalanan Janganlah Kamu Membawa Habis 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 Kedengeran Halo Ya Habis 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 Ya Teman-teman Ya Teman-teman Cukup Mengecewakan Ya Teman-teman Nampak Sekali Wafi Ini lari Dia lari Lari Macem Kereta api Yang Gak jelas Sapa Masih Kita Sebentar Ini Waktu Saya Ini Waktu Saya Gini Wafi Tadi Kan Kita Bahas Apa Tema Kita Apa Tema Kita Adalah Benarkah Quran Menjiplak Bible Dengan Keliru Makanya Saya Bahas Di Satu Pokok Anda Lari Ke Masalah Berapa Kereta Daud Berapa Pasukannya Yang Semua Anda Ambil Dari Google Bukan Pertanyaan Anda Pribadi Yang Semua Juga Udah Ada Jawabannya Disitu Udah Dijawab Di Google Udah Berserakan Itu Materi Lama Coba Jawab Ini Cementar Ini Waktunya Waktu Saya Ini Udah Mulai Kelihatan Panik Kini Wafi Kita Tema Kita Apa Si Kok Lari Kemana Mana Ini Jadi Hilang Minat Untuk Diskusi Saya Pikir Wafi Orangnya Berkualitas Lari Kemana Mana Kalau Memang Dengarkan Saya Mau Bahas Itu Tapi Tolong Saya Mau Bahas Yang Anda Bahas Tadi Tapi Tolong Kasih Jawabannya Di Quran Kalau Ada Kontradiksi Berapa Jumlah Pasukan Yang Dimiliki Daud 470 Ribu Atau Gak Punya Jawaban Kok Gimana Anda Mau Bahas Itu Gak Bisa Kita Bahas Itu Orang Quran Sendiri Gak Punya Jawaban Sebentar Ini Waktu Saya Ini Jangan Diderobos Masa Yang Tidak Ada Di Jawabannya Dalam Quran Anda Berani Nekat Nih Lihat Nih Nih Perhatikan Tulisan Ini Benarkah Quran Sebagai Kita Penjelas Hanyalah Gombal Saya Katakan Quran Kita Penjelas Itu Hanya Gombal Kenapa Saya Katakan Gombal Perhatikan Berapa Kali Anda Membuka Jawaban Tidak Ada Jawabannya Di Quran Perhatikan Setiap Muslim Yang Menjelaskan Agamanya Tidak Pernah Satupun Yang Konsisten Pakai Quran Selalu Pakai Kitab Alain Kitab Ini Kitab Udin Kitab Fulan Kitab Fulan Quran Yang Diklaim Yang Digadang Sebagai Kitab Penjelas Ternyata Hanya Gombal Semata Saya Kecewa Kayak Begini Caranya Wafi Bagaimana Mungkin Quran Yang Mengatakan Bahwa Quran Ini Kitab Penjelas Memberi Penjelasan Dijelaskan Secara Rinci Tetapi Ketika Anda Menjelaskan Tak Sau Sentuh Quran Itu Tak Kau Sentuh Kalau Pakai Kitab Yang Lain Kitab Karangan Kitab Karangan Jadi Kita Kemana Ini Tolonglah Fokus ke tema Yang tadi Berapa kali loh Sudah saya minta Fokus Ke kata-kata Yang mengatakan Kami belum pernah Memberikan nama Seperti itu Sebelumnya Tolong Apakah dia Kerjaannya Tukang Ngasih nama Apakah dia Sebelumnya Pernah Ngasih nama Kembar-kembar Terus Lalu Sekarang Dikatakan Kami Yang Kami Belum pernah Memberikan nama Seperti itu Sebelumnya Coba Siapa Tunjukkan Satu Nama Di Quran Yang Diberikan Namanya Oleh Yang Datang Kepada Zakaria Itu Siapa Yang Namanya Mirip-mirip Terus Misalnya Pertama Dikasih Nama Udin Kedua Udin Ketiga Udin Baru Sekarang Yahya Yang Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti itu Sebelumnya Kan Jadi Masuk Akal Tolong Prokus Saya Berharap Anda Satu-satunya Harapan Saya Menjadi Orang Berilmu Kalau Yang Dibahas Mariam Di dalam Jakaria Di dalam Injil Dan di dalam Quran Ya ke situ Aje Jangan lari Kemana-mana Saya Akan Mau Tanggapi Berapakah Jumlah Pasukan Yang dimiliki 470 Atau 500 Ribu Saya Akan Jawab Ketika Quranmu Kitab Yang memberi Penjelasan Itu Yang menjelaskan Segala sesuatu Itu Memiliki Jawaban Tetapi Ternyata Zol Zol Tidak Ada Jawaban Dari Quranmu Apa Yang Mau Kita Bahas Seperti Ini Wapi Kita Tidak Punya Jawaban Kok Lagi Pula Ya Wapi Sedikit Saya Tanggapi Terpaksa Saya Tanggapi Berapa Jumlah Pasukan Yang Dimiliki Daud Satu Bilang 450 470 Satu Bilang 500 Ribu Wapi Dalam Bahasa Kita Sehari Hari Saya Bilangin Eh Berapa Beli Itu Lima Jutaan Lima Lima Jutaan Itu Kan Pembulatan Ternyata Harganya Mungkin Lima Juta Seratus Atau Bagaimana Ingat Wapi Dengarkan Bible Itu Bukan Kitab Jatuh Dari Langit Bible Itu Kitab Sejarah Bible Itu Kitab Sejarah Yang Ditulis Melalui Kajian Yang Ilmiah Penjelasan Yang Ilmiah Akademis Manusiawi Ditulis Oleh Manusia Bukan Seperti Kitab Wapi Yang Gak Jelas Siapa Penulisnya Yang Katanya Jatuh Dari Langit Tapi Gak Tahu Bukan Jatuh Dari Langit Dimana Makanya Saya Bilang Tolonglah Sudahi Debat Yang Kayak Gitu Ayo Kita Debat Yang Ilmiah Gak Usah Bahas Yang Siapa Yang Nanti Wapi Tolonglah Langsung Ketema Yang Mana Ini Sebenarnya Wapi Yang Mengatakan Kami Belum Pernah Memberikan Nama Seperti Itu Sebelumnya Tolong Itu Disentuh Dari Tadi Tidak Ada Sentuh Silahkan Pencet Sudah 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 Ya Gimana Guys Apa Kata Saya Dari Awal Tidak Akan Terjawab Tidak Terjawab Saya Kalau Sudah Bertanya Tidak Bisa Dijawab Mas Edis Ini Coba Bisa Framing Al-Quran Mirubai Belum Mas Edis Tadi Mengatakan Al-Quran Tidak Akan Bisa Menjelaskan Dengan Al-Quran Sendiri Emangnya Anda Bisa Menjelaskan Antara 500.000 Dengan 470.000 Itu Dengan Babel Anda Sendiri Tidak Bisa Framing Kan Jawabannya Kan Sampai Itu kan Pembulatan Namanya Dan Alhamdulillah Teman-teman Tadi Mas Edis Mengakui Bahwa Babel Itu Bukan Kitab Suci Tapi Kitab Sejarah Diambil Dari Saksi Saksi Mata Yang Tidak Ketemu Siapa Orangnya Tidak Ketemu Siapa Orangnya Lukas Mengatakan Saya Mendapatkan Catatan Ini Dari Dari Siapa Dari Saksi Mata Siapa Saksi Matanya Dari Awal Sampai Akhir Saya Tanyakan Tidak Dijawab Saya Sudah Menjawab Antara Dengan Itu Sama Itu Cuma Beda Konteks Bahasa Arab Maknanya Sama Dan Itu Maksud Al-Quran Terjaga Itu Tidak Dikurangi Tidak Ditambah Tidak Dirubah Min Aydish Syayatin Dari Tangan Tangan Setan Seperti Itu Maksudnya Berarti Bible Itu Kitab Sejarah Bukan Kitab Suci Saya Baru Tahu Saya Ternyata Yang Dari Dulu Digadangkan Kitab Suci Mengandung Roh Kudus Ternyata Kitab Sejarah Kalau Memang Kitab Sejarah Berarti Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Al-Quran Masyidis Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Al-Quran Al-Quran Itu Kitab Suci Yang Dijaga Oleh Allah Langsung Dan Sampai Detik Ini Terjaga Kalau Al-Quran Tidak Bisa Menjelaskan Apa-apa Dari Al-Quran Itu Sendiri Bible Bisa Enggak Menjelaskan Tadi Perbedaan Perbedaan Itu Tidak Bisa Karena Anda Hanya Berbondalkan Terjemah Kenapa Saya Tadi Sampaikan Ayat-ayat Yang Bertentangan Itu Kenapa Saya Sampai Membahas Kesana Alasan Saya Adalah Karena Anda Menganggap Perbedaan Di dalam Surah Ali Imran Dan Surah Mariam Itu Adalah Revisi Anda Bawa Bukti Di Sana Mana Buktinya Kalau Itu Revisi Hanya Perbedaan Basara Itu Disebut Revisi Sejak Kapan Allah Merevisi Antara Surah Ali Imran Dengan Surah Mariam Ayat 7 Gak 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 Buktinya Kalau Hanya Framing Mas Edis Gak Usah Debat Sama Saya Mas Edis Kalau Diskusi Sama Saya Minimal Dia Paham Al-Quran Minimal Kalau Cuma Bisa Framing Framing Seperti Itu Gak Pantes Bukan Level Saya Mas Edis Mohon Maaf Bukan Level Saya Gitu Ini Mana Jawabannya Cari Orang Koko Kepanasan Koko Waktunya Saya Kan Tadi Anda Disuruh Minta Bukti Siapa Saksinya Lukas Menulis Gak Jawab Tadi Saya Minta Bukti Bukti Bahwa Bible Juga Direvisi Dengan Framing Saya Seperti Itu Anda Gak Jawab Eh Malah Dibulatkan Kata Anda Mana Jawaban Dari Bible Itu Sendiri Kata Anda Al-Quran Gak Bisa Menjawab Dengan Al-Quran Sendiri Oke Saya Minta Bible Menjawab Dengan Bible Sendiri Mana Atau Kalau Saya Contohkan Mas Edis Contohnya Ini Gak Bisa Mas Edis Kalau Cuma Framing Seperti Itu Mau Lawan Saya Ini Ulangan 32 Nomor 8 Ketika Sang Maha Tinggi Membagi Bagikan Milik Pas Pusaka Kepada Bangsa Bangsa Ketika Ia Memisah Anak Manusia Maka Ia Menetapkan Wilayah Bangsa Bangsa Menurut Bilangan Anak Israel Ingat Menurut Bilangan Anak Anak Israel Tapi Kenapa Di dalam Septuagin Bukan Tertulis Anak Anak Israel Septuagin Ini Lebih tua Daripada Mesorah Tertulis Apa Eng Gleon Teu Malaikat Tuhan Lafatnya Satu Bukan Jama Ini Anak Anak Israel Jama Ini Cuma Satu Malaikat Tuhan Eng Gleon Teu Dalam Bahasa Yunaninya Kalau Kita Buka Di dalam Mesorah Contohnya Lening Rap Mana Tadi Nah Ternyata Disini Tertulis Benar Benai Israel Benai Israel Anak Anak Israel Baru Benar Ini Yang Baru Keluar Abad Ke 10 Yang Abad Ke 4 Kenapa Tertulis Eng Gleon Teu Ini Yang Benar Yang Mana Mas Edis Kan Seperti Ini Contoh Revisi Seperti Ini Kontradiksi Kontradiksi Yang Terjadi Seperti Ini Padah Lebih tua Seperti Bagaimana Angel Teu Ini Kok Bisa Berbeda Ini Bahasa Aslinya Kita Sedang Bahas Terjemahan Kita Bahas Aslinya Seperti Seperti Ini Banyak Di Biblia Mas Edis Kalau Seperti Ini Banyak Jangan Pernah Memframing Al-Quran Selesaikan Dulu Polemik Kita Anda Baru Bahas Al-Quran Sekian Terima Kasih Lah Lagi Lagi Hanya Curhat Pikir Saya Dia Fokus ke tema teman-teman, tapi sayang sekali, dari ronde pertama sampai ronde sekarang ini terus menerus curhat semua curhat, sudah saya bilang, tema kita adalah, apakah Quran menjiplak Bible secara keliru, tolong bantah, bahwa yang di dalam Quran ini yang benar bahwa yang di dalam Bible yang salah gitu loh Pak Ustadz, coba nih ini kan jelas nih, nih, saya tunjukkan ya nih, saya harus ulang lagi teman-teman enggak apa-apa, biar sampai bosen teman-teman biar selesai oh, waktu mana, waktunya? bawa saksi Mas Edi, siapa yang menyaksikan itu Nabi Muhammad Jiplah sekarang begini, sekarang begini Wafi Wafi, kamu akui enggak bahwa ini membahas hal yang sama dengan yang dibahas Quran membahas tentang ada seseorang bernama Zakaria dia sedang berdoa lalu datang malaikat Gabriel kepadanya di dalam Quran juga membahas hal yang sama, kamu akui enggak bahwa itu hal yang sama ya, hal yang sama oke, hal yang sama artinya, apa yang saya bandingkan ini tolong kamu bantah bawa versi Quran yang bener jangan lari-lari kemana-mana kok lari ke setiap ginta sih ini loh bantah ini apa buktinya? loh ini buktinya sama isinya sama buktinya ini cerita yang sama oh jelas dong ini kan sama-sama membahas Zakaria ini kan sama-sama membahas Zakaria kok kena peringatan ini kan membahas Zakaria di sini ingat poinnya ini loh Pak Ustadz saya cuma minta yang sederhana ini aja loh bahwa waktu anak tersebut hendak dinamai Yohanes ibunya melarang tuh di ayat 60 dikatakan tetapi ibunya berkata jangan ia harus dinamai Yahya atau Yohanes atau Yohanan kata mereka nah mereka ini tetangga-tetangga dia kata mereka kepadanya tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian kok di dalam Quranmu yang ngomong seperti itu malah jadi Jibril yang ngomong yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya kenapa saya katakan gini loh kenapa saya katakan janggal kenapa saya katakan janggal yang di dalam versi surat Mariam ini tau gak alasannya apa karena seolah-olah malaikat yang di dalam versi Mariam ini sepertinya dia ingin meniru percakapan yang ada di dalam Inji Lukas tetapi secara keliru sepertinya ya loh sekarang kalau gitu tolong jelaskan bagaimana makna oke bagaimana kalimat ini bisa dipahami sesungguhnya sesungguhnya kami memberi memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya maksudnya gimana kalau nyotek mana buktinya bahwa itu mirip dalam diskusi akademis itu gak diterima loh kemiripan itu kemiripan itu menjadi tanda bahwa itu penjiplakan gimana sih kemiripan itu jangan lari kemana-mana gak ada di dalam Quran bahwa Quran itu kitab suci di dalam ayat Quran tidak ada satu kata pun kitab suci coba tunjukin ayat di dalam Quran yang menunjukkan bahwa Quran itu kitab suci gak ada semua orang masyarakat yang mengatakan itu kitab suci orang Kristen bilang Bible kitab suci orang Islam kita debat kusir nanti aduh aduh sakit kalau aku gak ada di Quran itu kitab suci kata-kata kitab suci gak ada gitu loh disinilah tolong coba ini jelaskan dulu ini Pak Ustadz ya jangan kalau ini kalau Anda tidak jawab lagi Anda lompat lagi kemana-mana ya saya akan gelari kita beri dia gelar Ustadz Wafi Al-Qadoki ya kalau lompat-lompat terus-terus loh saya mohon maaf ini Ustadz Wafi ini sahabat saya saya masih menganggap dia ini orang yang baik saya menganggap ini tapi kalau seperti ini Pak Ustadz Ustadz Wafi disini gak ada loh kita bahas yang lain-lain masa sih mau digelari Ustadz Wafi Al-Qadoki karena karena tukang lompat-lompat ke sana kemari fokus ke sini yang saya tanyakan tolong jelaskan ini jelaskan ini sentuh ini yang kami dengan seorang anak laki-laki Bigulamin Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya pertanyaan saya begini apakah sosok yang datang kepada Zakaria ini dia pernah kasih nama ya kan dia pernah kasih nama sebelum-sebelumnya dan nama-namanya itu kembar terus ya kemarin namanya Udin kemarinnya lagi Udin lagi terus yang lalu-lalu Udin 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 terus Udin baru sekarang yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya apakah gitu makanya saya bilang ini kalimat aneh makanya saya bilang titik ini seperti kesannya bahwasanya penulis kuran ingin merekonstruksi apa yang terjadi di Inji Lukas tetapi tidak tahu spesifikasi kata-katanya struktur katanya gak ngerti akhirnya jadi kayak begini makanya tolong nih disentuh yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya contoh kemarin dia ngasih nama apa terus kemarinnya lagi apa terus kembar berapa kali baru sekarang jadi beda ayo tolong jelasin sentuh ini jangan lari kemana-mana Pak Ustadz satu aja kalau bisa membuktikan bahwa kuran itu menjiplak Bible dengan keliru gugurlah semua isi kuran itu silahkan silahkan tolong disentuh sentuh tolong disentuh jangan kemana-mana disentuh jawaban saya dari tadi mana mas Edis bukti nyonteknya itu siapa kalau cuma bukti nyonteknya mirip bukti nyonteknya mirip kemiripan adalah bukti kebukti contekan jelas itu jelas semua mengakui dalam akademis sudah ditolak masih enggak dalam kajian akademis kemiripan itu kemiripan skripsi menjadi bukti bahwa itu penciplakan mana-mana bukti akademisnya mona kalau kemiripan berlindungi semua-semua orang menerima kalau kemiripan itu bukti penciplakan saya minta dalil sekarang saya kasih contoh saya kasih contoh saya kasih contoh oke saya kasih contoh saya kasih contoh saya minta data ya saya minta ini saya kasih data saya kasih data saya kasih data saya kasih data tahun tahun 2000 sekitar tahun 2007 Honda mengeluarkan dengarkan dengarkan saya kan mau memberikan data ini saya kan mau memberikan data saya mau memberikan data loh saya mau memberikan data tahun 2000 sekitar tahun 2000-an Honda mengeluarkan sepeda motor suprafit lalu Jialing melakukan peniruan dengan mengeluarkan motor suprafit itu bukti barangnya mirip barangnya mirip barangnya mirip tetapi setelah di detail beda kemiripan kemiripan adalah indikasi peniruan, tidak ada yang bisa bantah saya itu, kemiripan adalah indikasi peniruan ayo apa lagi mau bukti yang mana lagi saya minta data itu kan framingan andaikum itu bukti bahwa itu kemiripan itu bukti peniruan tidak usah kemana-mana sampai buktikan Nabi Muhammad pernah baca itu satu bukti, enak itu kalau anda punya, dua buktikan dalam sejarawan Islam bahwa catatan Al-Quran ini nyontek lukas, tidak bisa karena Nabi Muhammad pun tidak pernah baca lukas tidak pernah baca lukas apalagi yang berbentuk terjemahan seperti anda anda itu cuma asumsi berarti jadi begini begini ya dalam diskusi akademis itu begini Mas Yadis kalau mirip berarti nyontek kalau mirip berarti nyontek nah itu apa itu saya minta data itu sampai hari kiamat tidak akan bisa itu Mas Yadis tidak akan bisa karena Rasulullah ketika mengangkat para sekretaris penulis wahyu tidak ada satupun dari mereka ketika menulis sambil mencontek lukas carikan satu riwayat saja kepada saya tidak ada tidak ada Mas Yadis jadi dari awal ini sebenarnya ini diskusi yang kusir ya debat kusir saya kira Mas Yadis ini akan membawakan data yang sangat ilmiah saya kira Mas Yadis akan benar-benar mengorek Al-Quran dalam segi sejarah saya kira Mas Yadis akan memahami ayat per ayat dengan tafsirannya sehingga menimbulkan ayat percontekan ternyata aduh kalau cuma seperti ini Mas Yadis saya sudah diskusi sama-sampean semuanya sama hanya seperti itu saja kan hanya seperti itu saja tidak disintui yang memberi nama itu tadi contek kalau kata Allah itu nyontek dari Al-Quran ini loh tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian ini dicontek jadi itu datanya kata Allah itu ada datanya ini datanya tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Bible kan nyontek juga junggu dulu ini waktu saya Mas Yadis tidak usah kepanasan santai santai tidak usah kepanasan Mas Yadis ini waktu saya kata Rasul di dalam Bible Bible mau mana? pakai apostolos Bible seharusnya pakai kata apostolos utusan kenapa pakai kata Rasul? nyontek Al-Quran saya bisa framing seperti itu kata Allah kenapa Anda kok tidak mengatakan Yehova Yihye Esyar Ehye atau mengatakan Teos kenapa kok pakai kata Allah one take berarti kan seperti itu kalau cuma framingan framingan seperti itu saya bisa Mas Yadis kata Allah itu Al-Quran yang menamainya Tuhan kita itu adalah Allah walam yusam mihi dan tidak ada yang menamai apa sesembahan yang pantas disembah kecuali hanya Allah walau ta'an nutan kan begitu di dalam kita Fathul Mu'in nah kata Allah dicontek kata Rasul dicontek dicontek semua gitu loh jadi kalau cuma seperti itu narasinya saya kira Anda akan membawa bukti konkret gitu loh atas tuduhan Anda saya bertanya dari tadi tidak dijawab Lukas ketika mencatat itu dapat dari mana Mas Yadis baru kita akan ketemu nanti siapa yang nyontek mau sampai membuktikan Lukas saja tidak bisa Lukas dapat dari wartawan mana tidak bisa Lukas dari saksi mata katanya siapa saksi matanya tidak ada Bible bisa tidak menjawab itu siapa saksi mata pencatatan dari Lukas itu tidak ada Bible tidak bisa menjawab itu kalau cuma framing-framing seperti itu Mas Yadis mengatakan ini mirip padahal tidak sama itu kata tetangga sedangkan ini kabar dari Allah sudah beda itu kalau cuma framing-framing seperti itu siapa yang tidak bisa Mas Yadis mungkin kita sudahi dulu diskusi yang semacam ini saya kira mau lari ini mau lari malah lari tapi saya minta data ayo kita teruskan kita teruskan sekarang pakai waktu bebas saja sekarang bebas saja wapi gini wapi waktunya mana waktunya mana lalu ini di jiplak perhatikan nih ini ini data ini ini disini tertulis nih perhatikan nih ini disini tertulis itu maksudnya disini dikatakan nih yang kami perhatikan nih yang kami belum pernah sebentar gantian pausan karena saya menunjukkan data nih yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya sekarang saya tanya berarti sosok yang datang kepada Zakaria ini dia pernah memberikan nama sebelumnya betul coba contohkan kepada saya nama Yohana Yohanes diperjanji lama bukan nama gak gini yang kami belum pernah yang kami belum pernah memberikan sebentar sebentar yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya berarti berarti dia sudah pernah coba sebelumnya sebelumnya dia udah pernah memberikan nama sebentar sebelumnya dia udah pernah memberikan nama belum belum memberikan nama Yahya makanya saya bilang kalimat ini jadi aneh gitu loh disitu kan dikatakan yang kami dengar yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya yang kami belum pernah dengar yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya berarti tadinya udah pernah ngasih nama tapi gak seperti itu betul lanjut lanjut dulu ngasih kamu lanjut dulu intinya apa itu oke oke pertanyaan saya begini pertanyaan saya begini siapa yang siapa orang yang namanya pernah diberikan oleh orang ini dan namanya kembar-kembar terus lalu sekarang belum pernah seperti itu coba siapa loh kan kalimat ini memang gitu maknanya kami perhatikan kami perhatikan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya kepada siapapun sudah berarti tadinya orang ini sebentar tadinya orang ini apa terbukti enggak bahwa sebelumnya memang nggak ada nama Yahya yang diberikan kepada anak seseorang sudah banyak sudah familiar nama itu di tengah-tengah orang Israel selamat menikmati Bipel kamu salah kalau saya salah lho dengarkan artinya gini loh gini gini Bipel kamu gak ada kami belum pernah dengarkan kami belum pernah dengarkan satu 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 kami belum pernah dengarkan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya artinya orang ini sebentar artinya orang ini dulu pernah memberikan nama dulu dia pernah memberikan nama tapi namanya bukan seperti itu dulu narasi kamu itu narasi kamu kok narasi saya di sini kan dikatakan Ustadz gini-gini gini Ustadz hari ini kamu saya kasih kopiah merk yang belum pernah saya belikan sebelumnya berarti saya sebelumnya udah pernah kasih kopiah belum belum tentu belum tentu ya kalau gitu buat apa dikasih tahu kalau gitu dikasih tahu buat apa Oke kalau gitu saya kasih tahu gini kalau gitu saya kasih tahu itu buat apa enggak kalau seperti itu saya kasih tahu buat apa ini narasinya seperti ini aku udah pernah ngasih aku tidak akan pernah apa memberikan baju yang sekeren ini nah berarti sebelumnya ada baju yang keren seperti ini gitu loh maksudnya ya artinya sudah pernah kasih baju belum sebelumnya yaitu sudah pasaran buktikan namanya pasarannya dimana sudah sebab sudah saya anak ini oke gini sebentar kalau saya mengatakan sebentar 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 11 11 11 11 11 sebentar baik Anda tadi mengatakan Kak saya belum pernah memberikan baju seperti ini sebelumnya artinya saya udah pernah ngasih baju sebelumnya belum belum tentu kok belum tentu artinya Sunda sekarang saya kasih yang beda gimana sih sekarang coba mana punya ada namanya kalau seperti itu buat apa saya bilang belum pernah yang seperti ini kata belum pernah yang seperti ini artinya sebelum-sebelumnya pernah tapi sama kembar terus gimana sih kemana ini dia pergi kalau ada kata-kata kami belum pernah contohnya temen-temen ya Bapakmu ngasih kamu anu apa namanya baju terus ngasih baju lagi terus ngasih baju terus yang ketiga ngomong gini kamu saya kasih baju yang sebelumnya kamu nggak pernah saya kasih yang seperti ini artinya sebelumnya udah pernah dikasih tapi kembar terus sekarang beda gitu loh maksudnya makanya saya bilang ini tidak masuk akal Coba tolong jelasin tuh kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Coba saya jelasin berarti sebelum kemarin-kemarin dikasih nama apa kemarin-kemarinnya edis kok malah lari kemana-mana sih lu memang ini fokus kita kok saya minta dari awal belum terjawab apa buktinya kalau nyontek katanya cuma kemiripan berdiga data-data ya enggak tolong disentuh ini Pak Ustadz enggak gini sebelum kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya berarti dia pernah nggak ngasih nama dia ngasih nama berapa kali sehingga kali ini beda namanya Coba sebelum saya membahas ini ya saya minta bukti nggak dijawab berarti sampai mengklaim Al-Quran nyontek itu nggak ada data ya dari data yang ada di depan saya buktikan dulu saya ingin penyataan Anda dulu berarti ini anda hanya berasumsi ya hanya tidak tidak memahami bukan asumsi bukan asumsi kemiripan cerita Zakaria didatangi malaikat Gabriel dan dia akan punya anak bernama ya ya kemiripan itu menjadi bukti indikasi bahwasannya terjadi peniruan apa buktinya kan indikasi buktinya 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 ada hal yang sama Mas Edi Coba sekarang mulai nebeng sekarang mulai nebeng nebeng Tuhan sekarang nebeng Tuhan coba 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 sekarang nebeng Tuhan saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible Coba punya enggak buktinya baik-baik-baik kita mau kita melebar ya di dalam surat Anahal ayat 103 aja Mas Edi kalau memang anda dengan kemiripan itu mengatakan Al-Quran nyontek ya dengan kemiripan itu anda mengatakan Al-Quran nyontek saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible pernah baik-baik di dalam surat Anahal 103 terbukti bahwasannya ada orang-orang yang di jaman Muhammad mengetahui bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang Ajam dimana itu ayatnya surat Anahal 103 Nah ya Nabi Muhammad belajar Al-Quran orang Ajam ya ya tuduhan masyarakat itu terbukti Loh apa buktinya Al-Quran kan membantah disitu saya buktikan Coba dibaca saja dulu silakan silakan Pak Ustaz baca dulu ya dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang Ajam padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas lho mana buktinya baik sepsi buktikan ya saya buktikan ya betul tidak bahwa baik saya gantian dong gantian dong gantian dong saya mau bantah gantian betul tidak Pak Ustadz bahwasannya orang-orang masyarakat menuduh Muhammad diajari Al-Quran oleh orang Ajam menurut itu cuma tuduhan sama seperti kamu nuduh sekarang Iya betul tidak ada orang menuduh yang saya tanya itu betul oke baik-baik nah lalu Quran membuat jawaban bahwa bagaimana mungkin kamu katakan Quran ini menuduh sedangkan orang yang kamu tuduhkan Muhammad belajar kepadanya itu berbahasa Ajam sedangkan Quran ini berbahasa Aduh makanya dengerin dulu Pak Ustadz dengerin bahasanya kurang dengarkan dengarkan dulu makanya dengarkan dengarkan ada masyarakat menuduh bahwa Muhammad belajar Quran dari orang Ajam betul ya oke lalu Quran menjawab bagaimana mungkin kamu tuduh begitu sedangkan dia orang Ajam tetapi Quran ini bahasa Arab yang jelas betul ya terus nah sekarang kalau bisa saya buktikan bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa Ajam gimana buktikan baik-baik ini bukti bahwa saya nyambung kurutnya nyambung dong nyambung dong nyambung loh gini pausat-pausat saya tubuh saya tuduh anda Nabi Muhammad belajar ke orang Ajam apa betul aja orang Ajam buktinya Alquran terdapat bahasa-bahasa Ajam coba buktikan baik di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 8 atau 9 coba Coba dicek terima kasih Bang remin semakasih Bang Al-Kahfi ayat ke-9 8 atau 9 8 atau 9 iya coba dicek 8 atau 9 saya kurang ingat antara 8 dan 9 ya coba dibaca baik saya cek di sini ya Al-Kahfi 8 atau Al-Kahfi 9 ya Al-Kahfi 9 Baik di sini dikatakan atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokin itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang kami yang menghirangkan perhatikan kata rokim ini kan kurangkan bilang begini Bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad belajar dari orang Ajam sedangkan Mbak media orang Ajam kurangin bahasa Arab yang jelas bagaimana dengarkan dengarkan ini bukti bahwa adanya kosa kata-kosa kata yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu kata-kata anda ya oke cuma saya tanya apa rokim ini oke 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 ini saya buka tafsirnya langsung ya orang Arab ya kata kamu nggak tahu ya ini orang semua yang jawabnya iya 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 surah Al-Kahfi 9 am hasibata anna ashab al-khafi wal-raqimi kanu min ayatina ajabah apa rokim nih tar-tar saya terima dulu ya nih kuala al-khafi Anibni Abbas Ibn Abbas ini orang Arab bukan Ibn Abbas orang Arab bukan nanti saya tangkapi selesaikan dulu selamat datang di kebenaran terus-teruskan aja dulu nanti saya tangkapi apa Ibn Abbas berkata apa oke oke Ibn Abbas berkata apa dulu kan kamu disuruh jawab nggak mau jadi orang saya jawab ngotong kamu nah Ibn Abbas ini orang orang-orang Arab bukan orang iku bukan orang mana Spanyol ini huwa wa din koribun min ayilah adalah sebuah lembah yang deket dari ayilah kemudian lagi ini luar lagi wakala bohak amalkafifahwa gharul wabi gharun apa gharun itu bohak ini orang Arab bukan orang Arab Mas Edis apa kata beliau gharun adalah apa namanya itu ya gharul itu aduh tapi Muhammad dapat wahyu pertama gua gua bingung-bingung pokoknya bingung gua bingung mereka gua gua bingung oke tadi tadi gua satu lagi apa enggak tadi bilang apa enggak Ibn Abbas bilang apa enggak Ibn Abbas tidak terdengar Pak Ustadz coba dibagusin dulu di anu dulu perangkatmu perangkatmu rusak apaan sih ini kok motong-motong terus enggak perangkatmu tadi rusak saya beritahu dulu supaya diperbaiki perangkatmu tadi terputus-putus suaramu oke 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 tar kafi kafi itu artinya gorun gua gorul wabi gua enggak saya minta dulu Ibnu Abbas tadi pertama ngomong apa enggak Ibnu Abbas ngomong apa Gorung Abbas ngomong apa di lembah-lembah lembah oke lembah terus satunya ngomong apa bohak memaknai warrokim ini rokim ya apa ini ismul wabi oke dohak nama lembah lembah juga biar oke terus 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 dohak dohak nama lembah oke terus yang lain yang lain siapa yang lain yang lain sebentar yang lain siapa orang Arab tahu semua ya orang Arab ya terus yang lain ini sudah bisa saya tahu apa yang lain siapa Oke yang lain siapa mujahid imam mujahid kamu apa Arrokim karena bunyianu hawa yakul uba'dum huwal wadi wadi juga wadi itu apa juga biar terus selain terus 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 nggak ngapa nanti saya jawab terus kode terus yang lain baca terus baca terus baca terus baca terus orang Arab semua baca terus sudah baik saya takapi ya sudah bisa saya tangkapi belum ya sudah bisa belum saya tangkapi loh ini wapi kok ngomong terus ini saya bisa nanggapi belum baik saya tangkapi nampaknya dia delay pemirsa saya tangkapi ya jadi temen-temen kalau anda orang Indonesia perlu nggak anda ngomong sama sesama orang Indonesia artinya pintu itu apa nggak perlu seperti itu tidak dengarkan tidak perlu kamu memberitahu arti pintu dengarkan dulu dengarkan eh saya mau ngomong sebentar saya lagi ngomong jangan panik jangan panik jangan panik jangan panik sebentar wafi jangan lari jangan lari pakai dan anda dengarkan 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 saya pakai data di sini bukan hanya lembah saja ada yang ngomong ini nama anjing ada yang ngomong ini batu bertulis ada yang ngomong ini nama lembah ada yang ngomongin nama kampung ada yang ngomong ini ngomong itu ban panjang sekali tafsirnya ini menjadi bukti bahwasannya sesungguhnya mereka tidak tahu kita beda dengarkan dengarkan dulu dengarkan dulu bataman dengarkan dengarkan dulu makanya makanya saya saya lagi ngomong saya lagi ngomong dipotong terus saya lagi ngomong dipotong terus Oke baca coba baca Tafsir Ibn Khaasir baca Tafsir Ibn Khaasir baik di dalam di dalam kitab Tafsir Ibn Khaasir bahwasannya saya lagi ngomong ini gimana saya lagi ngomong ini baik saya bacakan nih Tafsir Ibn Khaasir ya nih Ibn Khaasir Ibn Khaasir ya coba mana ada tanya Tafsir saya bacakan nih saya bacakan Ibn Khaasir surat Al-Khafi Al-Khafi ayat ke-9 coba tampilkan teks aslinya eh disitu kan sudah ada disitu kan sudah ada buktikan Ibn Khaasir ngomong apa saya bacakan nih nih saya bacakan ya saya bacakan nih nih tapi ini banyak sekali nih yang dimaksud dengarkan saya mau baca lho katanya mau ke saya mau baca yang baca ini yang makanya seorang cini saya mau baca ini coba yang dimaksud nih Dengar aduh Gimana saya mau ngomong ini saya mau gimana yang dimaksud yang dimaksud Aduh saya mau baca ini gimana kau ngomong terus ini gimana di layar dulu di di layar dulu kalau dipotong terus saya mau ngomong dipotong terus sampai membaca tampilkan di layar tampilkan di layar coba Ayo masih di tampilkan di layar biar biar kita tahu semua baik-baik-baik saya coba saya coba nyalakan sebentar 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 saya coba nyalakan kamera saya nyalakan kamera sebentar ya Nih nampilkan belakangnya perhatikan ya sebentar ya ya kelihatan ya kelihatan apa itu induk kasir eh ini induk kasir yang dimaksud lo saya mau baca kok gimana ini induk kasir ketemu Indonesia Oh ini terjemahannya salah enggak ini terjemahnya salah ini terjemah ini salah ini terjemah coba coba ini 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 terjemahnya salah ini 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 terjemahnya salah ini kamu so-soan Google katanya coba tapi ini seperti ini ini Tafsir Nisha Tafsir surah Al-Khafi ayat 9-12 saya kalau saya percuma dengarkan saya percuma kalau saya menunjukkan masih nggak kamu anggap aduh gimana saya menunjukkan kalau masih nggak kamu anggap coba teks aslinya kita baca bersama-sama saya yang berarti terjemahnya bohong berarti terjemahnya bohong nih nih yang dimaksud saya bacakan ya yang dimaksud dengan Arokim menurut perhatikan nih kalau memang ini bahasa Arab ngapain menurut aduh kok bahasa Arab kok menurut gimana sih yang dimaksud dengarkan yang dimaksud Arokim saya itu itu terjemahnya salah ini terjemahnya salah ya enggak ini terjemahnya salah hampirkan teks aslinya Nah jangan Cuma saya 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 nggak bisa bahasa Arab saya nggak bisa bahasa Arab banyak kamu sejak 100 jadi menjadi terjemahan ini bohong nggak jadi terjemah ini berkurung tahun nggak saya mau tanya dulu Apakah terjemah ini bohong nggak sebentar Pak Wafi apakah terjemahan ini bohong belahfik saya mau tanya Wafi apakah terjemah ini bohong fusi cuma apa saya mau tanya dulu Wafi Apakah terjemahan ini bohong? Nah, apakah terjemahan ini bohong? Kita naikkan level lah kalau diskusi itu Enggak, oke, nanti Baik, baik, sebentar, sebentar Saya mau buat pengakuan Saya mau buat pengakuan Saya, dengarkan, saya mau buat pengakuan Masalah bahasa Arab Anda lebih pandai Makanya tolong koreksi kalau terjemahan ini salah Dengarkan Tolong koreksi Tolong koreksi kalau terjemahan ini salah Saya mau baca terjemahannya Tolong nanti kamu koreksi Kalau terjemahan ini salah Saya bacakan Saya bacakan Yang dimaksud dengan Arokim Menurut Al-Aufi Dari Abdullah Adalah sebuah Dengarkan Adalah sebuah lembah Aduh, saya mau bacakan loh Adalah sebuah lembah yang terletak dekat Nih, dan seterusnya, dan seterusnya nih Hal ini Dan seterusnya Eh, saya gak, mendingan saya baca langsung kayak begini Saya baca dari sini Kalau ngomong gini saya gak kelihatan Saya mendingan baca begini Baca begini saya kelihatan Nih, saya bacakan Yang dimaksud dengan Arokim Menurut Al-Aufi Dari Ibnu Abbas Adalah sebuah lembah yang terletak dekat kota Ailah Yordania sekarang Hal ini sama dengan yang dikatakan Menurut Atiyah Al-Aufi Dari Adalah Dari Adalah mengatakan Al-Kafi adalah sebuah gua Yang ada di lembah itu Sedangkan Arokim adalah nama lembah tersebut Mujahid mengatakan bahwa Arokim adalah Nama sebuah kitab yang diletakkan Nah, ini beda ini Sekarang nama kitab Nama kitab Yang diletakkan depan bangunan tempat mereka Sebagian lagi mengatakan Arokim adalah nama lembah Padahanya terdapat gua tempat mereka Abdur Razak mengatakan Telah menceritakan kepada kami Asauri Dari Samak Dari Ikramah Dari Abni Abbas Sehubungan dengan makna Arokim Eh, saya bacakan Saya bacakan loh Ini saya mau bacakan Dengarkan 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 Saya mau berselesai Ya, Arokim Menduga Ini perhatikan Menduga Perhatikan Sedangkan Sehubungan dengan makna Arokim Bahwa Arokim Menduga Menduga Arokim adalah nama sebuah kampung Ibnu Juraic Telah menceritakan dari Ibnu Abbas Bahwa Arokim adalah Sebuah bukit yang di dalam Terdapat nama buah Ibnu Ishak Telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abu Nujahi Dari Nujahi Dari Ibnu Abbas Mengatakan Bahwa nama bukit adalah bagilus Ibnu Juraic mengatakan Telah menceritakan kepada aku Bahkan ada yang mengatakan ini Nama anjing Nggak, nih Bahwasannya Nama ceritakan kepada aku Banyak sekali nih Nama Versi beda-beda Ini menjadi bukti Bahwa Arokim Sesungguhnya tidak diketahui apa Kecuali asumsi liar Sekarang begini aja Tolong Pak Ustaz jujur Kenapa orang Arab Perlu ngasih tahu Orang Arab Arokim itu apa Coba Bayangkan Kenapa orang Arab Repot-repot Memberitahu orang Arab Arokim itu apa Kalau memang itu Udah bahasa Arab Kenapa Kan kayak nggak ada kerjaan Sama seperti saya Ngasih tahu ke kamu Wafi Artinya pintu adalah Ini, ini, ini Eh ngapain Kalau memang itu Sudah bahasa Arab Tidak perlu orang Arab Capek-capek Menjelaskan itu apa Sekarang saya mau tanya Saya mau tanya sama Wafi Metode apa Yang digunakan oleh Mufasir Untuk mengatakan Bahwa Arokim itu adalah bukit Apa metodenya Ngawur pasti Muter kayak gangsingan Pasti muter kayak gangsingan Bahwasannya kata itu Jelas sekali Jadi bukanlah bahasa Arab Saya udah ketemu sama orang Arab Udah saya tanya Ya udah saya tanya Kan pernah kan kita ngobrol kan Pernah saya bawa kan Waktu itu kan Pernah saya bawa kan Ngobrol sama Antum kan Terserah Anda mau ngomong apa Dia orang Syria Dia orang Syria Dia orang Syria Saya ngomong sama dia gini Saya ngomong sama ini Bro Saya mau tanya sama kamu jujur Arti Arokim itu apa sih Dia bilang Sesungguhnya saya tidak mengetahui Arokim itu memang nggak tahu Orang itu nggak tahu itu apa Makanya Tuduhan bahwa Muhammad Belajar kepada orang ajam Orang asing Yang nggak ngerti bahasa Arab Sesungguhnya itu adalah Tuduhan yang terbukti Nyata Bahwa di dalam Al-Quran Terdapat bahasa-bahasa ajam Yang para mufasir pun Bingung itu apa Jujur Pausa jujur Lagipula dikonfirmasi oleh Surat Ali Imran Ayat yang ketujuh Bahwasannya di dalam Al-Quran Tersebut Terdapat ayat-ayat Yang mutasabihat Yang tidak seorang pun Mengerti artinya Kecuali Allah Itu adalah Pengakuan Quran sendiri Bahwa di dalam Quran Terdapat kata-kata Yang nggak jelas Apa artinya Bukti Bahwasannya Seorang ajam lah Yang mengajarkan kepada Muhammad Bahwa Quran itu Dipelajari dari orang ajam Bukti Buktinya Buktinya Nggak tahu Orang sampai sekarang Itu apa Sekarang Sekarang saya tanya Balik Gimana Babel Dalam memahami Memangku Menggunakan metode Apa Metode Maksudnya Memahami Babel Menggunakan Metode Apa Tentang Perbedaan Antara Sepulagi Dengan Mesora Metodenya Lari kemana Jangan lari Kemana Kita bahas Tuduhan Kita Oke Sekarang Naskah aslinya Naskah aslinya Naskah aslinya Nih saya bacakan ya Abdur Rojak Mengatakan Telah menceritakan Kepada kami Israel Dari Samad Dari Ikrimah Dari Ibnu Abbas Yang mengatakan Perhatikan Semua nama Semua nama Di dalam Quran Saya mengetahuinya Dengarkan Semua Aduh Ini mau lari Ke mana-mana Ini Kok Udah Dengarkan Ali Ditanya Kenapa Banyak sekali Tafsir Ustadz Wafi Yang Guhormati Sahabat Kusat Wafi Dengan Segala Jelamkan Wafi Dengarkan Wafi Perbedaan Wafi Dengarkan Dulu Aduh Saya Sudah Saya Sudah Keringatan Sudah Capek Sudah Sampai Banget Dengarkan Wafi Tolong Kenapa Banyak Sekali Tafsir Tentang Dengarkan Begini Wafi Kenapa Ada Banyak Sekali Tafsir Lari Wafi Kenapa Ada Banyak Sekali Tafsir Tentang Ini kan Tuduhan Bahwasanya Anda Minta Anda Minta Itu kan Sekarang Aduh Kalau Cuma Kalau Cuma Bertanya Siapa Yang Tidak Bisa Gak Males 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 Disini Dia Tanya Tau Itu Tapi Jawabannya Tafsir 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 Al-Quran Itu Banyak Ada Tafsir Bil-Maksur Ada Tafsir Bil-Rokyi Ada Tafsir Isyari Dan lain Sebagainya Dari Tadi Dari Awal Saya Menjawab Dia Saya Kasih Pertanyaan Gak Ada Yang Jawab Kalau Cuma Nanyakan Siapa Gak Bisa Gitu Males Diskusi Kalau Gitu Satu Arah Jadi Kesannya Jadi Satu Arah Bukan Diskusi Dua Arah Dia Maunya Dijawab Terus Saya Turuti Dari Awal Dijawab Dijawab Gak Mau Ditanya Balik Gimana Orang Ini Ya Mungkin Itu Dulu Kita Bisa Sambung Lain Waktu Kita Cari Kristen Yang Bisa Menjawab Bukan Bukan Hanya Bisa Bertanya Kita Cari Orang Kristen Yang Bisa Menjawab Juga Bukan Hanya Bertanya Aja Tapi Dikasih Pertanyaan Tidak Mau Jawab Apa Bedanya Sama Imadudin Kalau Kayak Gitu Mungkin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh